hai guys so today i'm making white vintage cake with rose syrup maybe one of you guys know this actually trending cake it's actually on that trending cake but i think it's too late so i'm just keep it as a vintage white and rose syrup so kek eh kek sponge vanilla dan dah potongan ikut evo yang potong untuk heard tadi tuh so cina lagomane ditakkan accurate untuk sim every layer so just keep it on it lepas tu laykan with your body cream and cuncun cuncun sampai lah dapat whole cake with four layer lepas tu crumb coat and voice set on so this is how i'm making a rose syrup effect i'm usable with the plastic wrap and then curahan sirap tu ha lepas tu ikan lah yang percurah so cina lagomane so nanti belokat teh cake tu bagian yang bawahnya kau terbalikan supaya belok kau cucuk tu terkeluar lah haa ni aku tabukkan kek tu haa sebab kau nak latakkan sirapnya haa masukkan muik-muik kan lepas tu kau coating balik atih tu haa supaya smooth tak nampak romannya tu haa betul pisa kan lepas dah set tu baru boleh double coat so untuk double coatnya dan gunakan piping sebab apa sebab boleh rek haa bukan sebab dia tak nak maa lakukan ponyontuhan kek keren terlalu banyak nak yang lain satu bentuk ni bukan bentuk bulet tau bentuk hurt shape dia lebih kurang bentuk petak yang kau kena licin dan dia punya topi tu so solo macam bulet kita boleh toih pusing dengan laju sampai tercampak kan kita tapi dia tak dia ada shape yang kau kena jaga so yes tapi kalau kau nak kotak macam biasa boleh ya pokok dek kau lah so ni haa nozzle yang dia guna lah untuk vintage sikit ni haa nozzle open star 1M korean and nozzle down ni haa lah tiga tiga yaa and kaya pun dah double coat tinggal nak deko yeh untuk deko yeh dan biasa start lah daripada atas tu haa dia punya apa lang si haa ni haa dia guna nozzle down dia punya pressure itu kena lah kuat sikit daripada pergerakan ke bawah lah ada kerinting ni haa lopet tu dia buat and border kat bagian bawah tu haa nozzle down ga tapi dia punya berapa pergerakan ni tu macam reversal lah macam ni atas dia buat ni haa sama ya cuma nozzle yang lain and lopet tu dan lotaan apa ni dot dot di antara lang si tu haa supaya topi dinding tu tak kosong and manek size medium warna silver and keknya pun dah siap senang lah ke mana haa vintage white kek with rose syrup haa tapi rose syrup tu lopet dah cucuk tau buat ada nama rose syrup eh and masa ni haa kegadaan ke atas tu dia macam tak splash nah tapi boleh lah untuk this trending kan yeah so that's it guys i hope you like it and yeah don't forget my hand become red thank you you